Intro Kabupaten Lebong satu-satunya Kabupaten Sesumatra yang masuk nominasi 10 besar penerapan SPBE terbaik kategori peningkatan indeks signifikan pada Digital Government Award 2024. Penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Lebong, koplian sorry dilaksanakan saat penghadiri undangan SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara Senin 27 Mei 2024. Sebagai sebuah torehan prestasi tersebut, di akhir mahasiswa jabatan koplian sorry sejak memimpin Kabupaten Lebong harus diakui adalah sebagai modal dan support dalam pembangunan selanjutnya. SPBE Summit 2024 bertujuan mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah dan merupakan tahapan menuju pelayanan publik Indonesia yang lebih mudah, cepat, transparan dan layanannya bisa segera diakses masyarakat. Selain itu, penanda tanganan komitmen 15 instansi untuk percepatan transformasi digital paduan layanan digital nasional, yaitu Menteri Pan-RB, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Agraria dan Tata Ruang, atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, Kepala Polri, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Ketenaga Kerjaan, dan Direktur Eksekutif PMO Prakerja. Yuki Ertalya, Osaka Lubung TV melaporkan.